Shalom apa kabar semuanya? Senang sekali bertemu di channel ini Dan di video kali ini Saya hendak berbagi dengan kita semua Tentang Alkitab Berbahasa Manado Saya berkerinduan untuk Membuat satu seri tentang Pembacaan Alkitab dalam bahasa Manado Nah untuk itu Tidak usah lama-lama lagi, mari Kita mulai Sekarang kita semua mau baca Dan mulai dari Injil Yohanes Injil Yohanes ini kabar baik Tentang Tuhan Yesus menurut Yohanes Dari judul Yesus tujabah bilang firman Dulu sebelum ini dunia ada Yesus tujabah bilang firman itu so ada Dia itu udah sama-sama dengan Tuhan Allah Kong dia itu no Itu Tuhan Allah Itu firman itu ada sama-sama dengan Tuhan Allah Sebelum ini dunia ada Tuhan Allah yang Dabekin semua Yang ada lewat Yesus Tujabah bilang tu firman itu Kong kalau bukan lewat dia Yang ada Tuhan Allah Dabekin biar cuma satu Tu firman itu Yang gak kasih hidup Semua yang ada Dan dia lewat tu terang Yang seterang tu manusia Pihati Supaya boleh tahu Tentang Tuhan Allah Yesus tujabah bilang terang itu Bekin tu gelap jadi terang Kon tu gelap Nyanda mampu Seikalah tu terang itu Satu waktu Ada tu orang Yang Tuhan Allah Dabekin Dabekin nama Yohanes Dia itu datang Jadi saksi For kasih tahu Tentang tu terang itu Supaya semua orang Yang gak dengar Itu dia Dabekin Kasih tahu itu Boleh jadi percaya Pak tu terang itu Yohanes itu Bukan tu terang itu Mar dia datang For kasih tahu Tentang tu terang itu Pak orang-orang Kon tu terang yang sebenarnya Dia no tu Yesus Dia so datang ke dunia ini Dia itu yang nanti Meng kasih Terang Tiap orang Pihati Supaya boleh tahu Tentang Tuhan Allah Tu terang itu So ada di dunia ini Kon lewat dia no Tuhan Allah Dabekin nama dunia Mar tu orang-orang di dunia Nyadakkan ala padia Dia datang Padia pe orang-orang sendiri Itu orang-orang Yahudi Mar dorang nyadak terima Padia Mar semua Orang yang terima Dengan percaya padia Dia mau kasih Pad dorang itu Kuasa For jadi Tuhan Allah pe anak-anak Dorang itu Dat jadi Tuhan Allah pe anak-anak Bukan lantaran dorang pe orang tua Bukan le lantaran hubungan laki bini Kon bukan le lantaran Sukamudapak anak Mar dorang jadi Tuhan pe Tuhan Allah pe anak-anak Itu lantaran Tuhan Allah sendiri Yang bikin dorang Jadi dia pe anak-anak Dia yang jabilang le firman itu So jadi manusia Kon dia tinggal di tengah-tengah Pad dorang manusia Kon dorang solia Itu dia pe luar biasa Itu luar biasa yang dia Dapat dari pad Tuhan Allah Itu dia pe Bapak Lantaran dia itu Tuhan Allah pe anak Satu-satunya Dia yang bikin dorang Boleh tahu yang betul Tentang Tuhan Allah Dan tentang Tuhan Allah Pe sayang pad dorang Satu kali Yohanes Pembaptis Kasih tahu Pak orang-orang Tentang dia Tuh Jawab bilang firman itu Dengan suara kuat dia bilang Dia itu yang Kita so pernah bilang Pak Oni Dia ada bilang Kalau nanti ada yang mau datang Habis kita Dia pekuasa Lebih besar dari kita Lantaran dia memang So lebih dulu Ada dari dia Kita belum melahir Dia pe sayang pad dorang Yang tidak pernah habis Kalau nanti dia pe sayang itu Dia yang tidak berhenti-berhenti Setujung untuk dia Pe bayi pad dorang semua Dulu Dari Pak Nabi Musa Tuh orang sutri Matu Tuhan Allah Pe aturan-aturan Di kitab Taurat Mar dari Pak Tuhan Yesus Tuh orang boleh tahu Yang betul tentang Tuhan Allah Dan tentang dia Pe sayang pad dorang Yang tidak ada Orang yang pernah liat Pak Tuhan Allah Mar itu Tuhan Allah Pe anak satu-satunya Yang jadi satu dengan Tuhan Allah Dia itu Yang kasih tunjung Dan jelas Bagaimana itu Tuhan Allah Itu dia pe apa itu Sampai disini dulu Terang pe pembacaan Alkitab Bahasa Manado Nanti terang sambung ulang Jangan lupa Kalau nanti suka Like dan subscribe Dan jangan lupa share Makasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton